Intro Mari ngevlog di Kebun Desen Wuhuu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlognya Kebun Desen Oke, di episode kali ini Kita akan merebranding lagi Ataupun ngapain nih, ngerombak atau apa ya Ya, kita ngerombak logo Ngerombak logo lagi Yang jadi otak atiknya kita Harinya adalah Majelis Lucu Indonesia Nah, buat fansplashnya Kalian silahkan berkomentar nanti di bawah Apakah kalian akan suka Ataupun tidak suka dengan Hasilnya Selang, menulis yang selang Kita minta di selang ya Saya yakin Logo yang kami buat Akan lebih lucu daripada Majelis Lucu yang sekarang Ya, 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 ya Oke, langsung aja gimana nih, Cis? Oke, ini pertama kita lihat dulu Logo yang sebelumnya Yang sekarang dipakai ya Yang sekarang dipakai ya Di akun Youtube ya? Oh, di semuanya Oh, di semuanya Semua media sosialnya ya? Ya, di semuanya, merchandise, segala macam Nah, ini dia logo Awalnya nih Oke, ini logo awalnya Ya, jadi Dia itu ngambilnya apa ya Dari Majelisnya itu sendiri Majelisnya Kayak Majelis Hakim sih Sebetulnya kan? Ya, betul Dengan pola-pola yang kayak gini tuh Kayak bangunan-bangunan Yunani yang Soal hukum-hukum kayak gitulah? Ya, bener Bener banget Nah, ini tuh Apa ya? Keywordnya tuh Pilar Pilar logo Kita coba search ya Nah, ini akan muncul logo-logo yang mirip MLE Oke, yang jenisnya pilar-pilar tinggi Iya, yang jenisnya pilar-pilar semua Kita coba pilih ya Yang mana ya Nah, ini mirip nih Kayak pilar gini kan Iya Terus kemarin saya sempat nemu juga yang Eee Ada yang lebih mirip lagi nih Dengan pilarnya juga 4 Bangunan di atasnya segitiga Di bawahnya jadis 3 Kayak gitu Oke, lanjut ke logo yang sebelumnya ya Ini kan ada yang mirip nih Kalian bisa cari Nah, disini juga sama Dia pake 4 juga Ada rumahnya Segitiga rumahnya ya Mirip lah Nah, mungkin arahnya itu kesana Ke perhatian ya Persidangan Menjanjian mungkin ya Kalau lihat Apa namanya Kalau lihat Kontennya Kontennya ya Kayak gitulah Menilai sesuatu Kayak gitu Mengkomentar sesuatu Menghakimnya mungkin Kayak gitu lah ya Dengan cara lucu Terus ini Si pilarnya dia diganti sama Bentuk dasi ini Oh iya betul Yang ini ya sih ya Sebenernya tadi saya menunjukin Yang bentuk dasinya itu Ada juga Yang mirip ini Cuman tadi juga ketemu Nah si Gagartnya juga Apakah memang filosofinya Dia Penderinya ada 4 orang mungkin Penderinya ada 4 orang mungkin Jadi makanya ada 4 Terus kita di dasi Mungkin di Indonesia ini Orang berdasi itu lucu Bisa ya Bisa jadi Kayak para pejabat Kayak gitu mungkin Arahnya kesitu mungkin ya Suka melucu gitu mereka Nah Ini adalah tampilan awalnya Kayak ini Menunjukkan majelis banget lah Nah yang mau kita Komplen adalah Kalau misalkan Si majelis ininya dihilangin Dan kita pakai ikonnya doang Ini kurang Menurut saya sih kurang masuk Contoh Kita hapus ya Nah Gini doang Kalau kita pakai ikonnya doang Apakah akan mengidentifikasikan Majelis lucu atau apa gitu Jadi kita gak tahu lah Ini Logo yang familiar kayak gitu Jadi yang pilar-pilar kayak gitu ya Nah Hasil rombakannya adalah Seperti ini Ada tahapan ya Pertama Saya ganti si ininya Si pilarnya Oke si pilarnya diganti Si pilarnya diganti Sama huruf M Oh iya Ini huruf M ya Iya Ini huruf M Si M nya ini diambil dari Si Apa namanya Huruf I Dijajarin Dio Dijajarin 3 Terus Disambungin ya Ini huruf M Nah terus Si atapnya dihilangin Kalau ini masih ada atapnya Prosesnya ya Ini baru perombakan dulu Ininya Pernahnya Ya perombakan dulu pilarnya Barulah atasnya dihilangin Jadi kayak gini Jadi dia M mengindihkan majelis lucu Bisa juga Sempat kepikiran juga ide Disininya itu MLI Cuman mungkin butuh proses yang lama ya Di tengahnya itu Kayak M, L, I Oh iya bisa ya itu ya Iya huruf MLI nya itu dijuang pilar Kayak pentagram atau hexagram gitu Tuh Ya bener-bener kayak gitulah Jadi dia iconiknya itu dalam satu ini Tapi bisa dibaca MLI gitu ya Iya Iya kayak gitu Cuman Karena kita butuh waktu dan konten ini harus tayang Akhirnya bikin yang M nya dulu aja gitu Iya Ya malam lah Terbatasan waktu Karena kerjaan juga numpuk banyak Sedangkan kita juga pengen ngerombak Logo-logo orang gitu Yang pengen ditarombak Akhirnya Jadilah icon yang pilar M ini Iya Seenggaknya M ini mewakili kata Inisial majelis lucu lah Iya Majelis lucu Indonesia M nya ya Iya Jadi kalau menurut diri sendiri Kayak gini kan Lebih mantap ya Ini juga dibuat lebih simetris Apa namanya Ketika dibikin icon Kalau menurut MLI nanti bikin apps Aplikasi gitu ya Iya Iconnya itu lebih menarik Lebih simetris Lebih mantep lah Oke gimana Lebih lucu Atau lebih keren yang ini Oke Itu Bang Tretan Sama lagi Bang Cokey Ayo dong Diganti aja sama produk kita nih Ini ada beberapa contoh penerapan ini Nah ini contoh Kalau gue kalau di embos ke ini ya Ke kertas Oh iya Jadi kartu nama Atau apa gitu Terus Ada kaos juga Cukup lambang aja gitu Maksud saya itu gitu Jadi ada icon yang bisa dipakai Udah orang udah tau ya Oh ini Oh ini majis lucu Kayak gitu Iya Yang dipakai lambangnya doang Tapi ngerti Ini dalam bentukmu Bentuk pantal Kayak gitu Oke Itu ya tadi rebranding kita Soal apa namanya Merak Bukan merk Yang apa ya Brand Brand dari majis lucu Indonesia Eh majis lucu Indonesia Masih ada Indonesia ya gak sih Masih Masih Oh masih Bukannya dulu diganti ya Enggak masih Oh masih Oke Mudah-mudahan Perombakan kita ini Bisa diterima Sanofensnya Ini ya Majis lucu Ataupun yang lain Ya Dan Kalau buat Temen-temen yang suka Silahkan like Yang gak suka Silahkan dislike Dan yang pengen Berkomentar apa saja Silahkan di kolom Komentar di bawah Oke Terima kasih Mudah-mudahan Bisa Di Apa namanya Bisa di Tanggapi ya Sama Bang Tretan Sama Muslim Eh Tretan Muslim Bang Tretan Sama Coki Iya Oke Thank you Sampai jumpa Di episode selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.